Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya bertemu kembali bersama saya Di materi kita kali ini kita akan membahas masih tentang bagaimana penyedaranan gambar Nah, materi kita yang lebih fokusnya adalah gambar roda gigi dan bantalan gelinding Jadi dua hal ini yang kita akan bahas dalam penyedaranan gambar Nah, pertama adalah gambar roda gigi Roda gigi dan bantalan gelinding merupakan dua komponen yang selalu dirakit secara berdampingan dalam satu konstruksi mesin hampir tidak pernah terjadi suatu pemakaian roda gigi pada suatu poros yang tidak disertai dengan pemakaian bantalan gelinding Sebagai contoh, Anda bisa perhatikan di sini, ini adalah bantalan gelinding dan ini adalah porosnya ini terhadap porosnya, di sini ada roda gigi dan di sini ini juga terdapat roda gigi artinya antara roda gigi dan bantalan gelinding atau bearing itu merupakan dua komponen yang selalu ada dan selalu berdampingan kalau Anda lihat di sini Terus, apakah roda gigi ini banyak macamnya? Nah, kita akan bahas berikutnya Nah, macam-macam roda gigi Roda gigi merupakan salah satu komponen transmisi artinya memindahkan yang penting untuk pemindahan putaran dan daya dari suatu proses ke proses lain karena kedudukan antara kedua poros poros di sini ada poros penggerak dan poros yang digerakkan jadi ada dua ya antara kedua poros dapat bermacam-macam maka roda gigi yang digunakan pun terdapat bermacam-macam jadi macam-macam roda gigi itu banyak kita lihat satu persatu yang pertama atau A ini adalah roda gigi lurus kalau Anda perhatikan roda gigi lurus ini bentuk daripada giginya dia itu adalah lurus Anda bisa lihat di sini berikutnya adalah Anda perhatikan di sini yang B ini adalah pasangan roda gigi lurus artinya si roda gigi ini dia memiliki pasangan nah ketika roda gigi memiliki pasangan maka bentuk daripada giginya ini bentuk satu sama lainnya adalah bentuknya sama seperti itu ya supaya dia bisa mentransmisikan dari putaran yang sama ke putaran yang berikutnya yang C ini adalah roda gigi lurus dengan gigi miring atau bisa disebut dengan helical gear kalau Anda perhatikan dari gambarnya kalau tadi kan kita melihat ini lurus ya kalau yang sekarang adalah lurus tetapi dibuat miring kayak begitu atau helix gear kayak begitu nah kemiringan ini dibuat sesuai dengan perhitungannya kayak begitu sehingga dibuatlah bentuknya menjadi lurus macam berikutnya kita bisa lihat di sini adalah gambar roda gigi lurus dengan gigi bentuk panah artinya bentuknya seperti panah seperti ini ya terus disebut juga herringbone gear kalau Anda perhatikan bentuk panah di sini di sini di atasnya juga ada bagian gear berikutnya yang dia ada bagian roda gigi maaf roda gigi berikutnya yang dia ditempatkan di atasnya yang E adalah pasangan roda gigi dalam nah jadi ada roda gigi yang dipasangnya di luar seperti yang sebelumnya ada juga yang dia roda gigi itu dipasangnya di dalam kalau Anda perhatikan di gambar di sini ada roda gigi yang paling dalam di sini dengan diameter yang lebih besar dengan roda gigi yang ada di dalamnya kayak begitu ya biasanya mungkin kita bisa temuin roda giginya ada ada satu seperti ini ada juga yang dalam satu roda gigi roda giginya ada tiga di dalamnya nah berikutnya adalah untuk macam berikutnya adalah pasangan roda gigi bentuk kerucut nah kalau Anda perhatikan gambarnya ada di sini ini adalah pasangan roda gigi kerucut nah jadi ada pasangannya ini bentuk kerucutnya dia memiliki kemiringan tertentu terhadap roda gigi kerucut berikutnya sehingga ketika dia di asam dia disatukan kayak begitu ya maka setiap giginya dia bertemu selanjutnya itu adalah roda gigi pasangan pinion dan batang gigi nah jadi di sini ada pinion sama batang giginya ini adalah macam berikutnya ya yang berikutnya adalah pasangan roda gigi cacing bentuknya seperti ini seperti cacing jadi ketika Anda menggerakkan yang atas ini maka si roda gigi ini akan berputar ya terus yang berikutnya yang I adalah pasangan roda gigi hipoid nah bentuk hipoid ini adalah bentuknya seperti laju daripada ketika ada aliran masuk seperti ini ya kalau tadi kan lurus kalau ini sedikit ada lengkungan ini disebut dengan roda gigi hipoid nah ada pun nama bagian-bagian dari roda gigi nah secara umum sebuah roda gigi mempunyai bagian-bagian dalam perencanaan harus diperhitungan secara cermat nah jadi dalam perencanaan harus secara cermat artinya digunakan untuk apa kayak begitu ya terus kebutuhan seperti apa apakah dia menggunakan bahan-bahan tertentu sehingga ketika dia gesehkan tidak mudah tidak mudah pecah kayak begitu ya agar roda gigi mampu menahan berbagai tegangan akibat momen puntir yang diterimanya kayak begitu ya jadi ada beberapa roda gigi yang dia menerima tegangan sama momen puntir nah untuk roda gigi kerucut dan roda gigi cacing terdapat nama-nama bagian tertentu yang secara khusus mempunyai ukuran-ukuran tertentu pula jadi dia punya yang untuk roda gigi kerucut sama roda gigi cacing ini mempunyai ukuran-ukuran tertentu nah kita lihat ceterangannya nah ini adalah nama bagian-bagian roda gigi anda bisa lihat yang pertama disini ada tinggi kaki jarak antara diameter luar sama diameter jarak antara diameter luar dengan diameter dalam dengan diameter luar yang dibatasi oleh diameter tengahnya kayak gitu ya terus cenggi kepala ini ada jarak dari diameter tengah terhadap diameter luarnya nah antara gigi satu dengan gigi berikutnya itu disebut dengan jarak bagi atau P kayak gitu ya terus ada juga diantara lembahnya disini dibawahnya dibawah sini ini disebut juga dengan kelonggaran terus jarak antara kelonggaran terhadap diameter luarnya ini disebut dengan tinggi gigi efektif nah terus ketebalan daripada si gigi disebut juga dengan lebar gigi atau dengan dilambangkan ini nya B terus jarak antara diameter luar dengan diameter yang paling tinggi daripada si giginya disebut dengan tinggi gigi atau H kalau kita perhatikan berikutnya ini adalah diameter kaki diameter dalam ini diameter kakinya terus yang tengah ini adalah diameter jarak ini diameter jarak disini adalah diameter dimana dia selalu kontak dengan gigi berikutnya ini dia memiliki tumpuan yang sangat besar terhadap pertumbuan antara giginya terus berikutnya adalah diameter kepala ini diameter kepala ini diameter yang paling luar nah berikutnya ini adalah gambar roda gigi kerucut nah roda gigi kerucut kan kita bisa lihat dia memiliki pasangan juga ya tapi kita bisa lihat disini bagian-bagian daripada roda gigi kerucut yang A itu adalah jarak sisi belakang yang B adalah sudut kerucut kaki yang C adalah sudut kaki yang D adalah kerucut jarak bagi yang E adalah sudut kepala terus yang F adalah sudut kerucut jarak bagi yang G adalah sudut kerucut kepala yang H disini adalah sisi kerucut yang I adalah sudut poros yang J itu adalah lubang poros nah berikutnya ada yang K adalah lebar muka yang I KL L suri L adalah kepala kepalanya yang M adalah lubang poros yang N adalah kaki yang O di sini adalah diameter lingkaran jarak ada diameter lingkaran jarak terus yang P adalah diameter lingkaran kepala yang K itu adalah kerucut belakang yang R adalah jarak kerucut belakang yang T atau yang disemen ini S jarak dari puncak kerucut puncak luar gigi disitu yang T jarak dari puncak kerucut puncak luar gigi nah itu adalah bagian-bagian daripada roda gigi kerucut Anda bisa perhatikan di sini gambarnya berikutnya adalah nama bagian gigi cacing dan roda gigi disini ada keterangan ya ada disini keterangannya adalah gigi cacing ya sama roda gigi cacing nah ini penamaan-penamaannya bisa Anda lihat disesuaikan disini mulai dari gigi cacing itu ada diameter luar cacing sampai dengan kisaran atau L untuk roda gigi cacing itu adalah tinggi ada tinggi atau H sampai dengan yang O itu adalah lebar roda cacing yang berikutnya adalah bagaimana kita cara pengambaran roda gigi tunggal cara atau bagaimana kita membuat sebuah gambar roda gigi nah sebuah roda gigi tidak digambarkan dengan giginya seperti yang ditunjukkan pada gambar 15.2 atau gambar yang di depan ini ini gambar secara penggambar untuk giginya melihatkan digambar secara yang sederhana yaitu berupa roda pejal dengan ditentukan sebagai berikut nah kalau kita perhatikan disini kita perhatikan yang pertama itu adalah roda gigi lurus garis kepala atau lingkaran kepala digambar dengan garis tebal misalnya digambar dengan garis tebal terus garis jarak atau lingkaran jarak digambar dengan garis tipis atau dapat juga di garis dihilangkan boleh garisnya dihilangkan tetapi pada pandangan depan yang dipotong ini ada potongan ini seperempatnya dipotong kayak gitu ya garis jarak diameter dengan garis tebal jadi garisnya itu dibentuk secara tebal berikutnya arah gigi dari roda gigi miring atau panah gigi miring atau panah dapat dilihat disini yang apa namanya pada roda gigi berikutnya roda gigi panah itu itu diperlihatkan 3 garis tipis disini ada garis tipis yang menunjukkan arah atau bentuk giginya jadi berarti arahnya dia kata seperti ini bentuk giginya nah itu bagaimana cara kita memberikan penggambaran terhadap roda gigi tunggal nah ini adalah cara penggambaran roda gigi tunggal untuk roda gigi kerucut sama roda gigi cacing sama roda gigi hipoin berikutnya adalah gambar pasangan roda gigi artinya roda gigi ini ada pasangan nah ketentuan pada penggambaran roda gigi tunggal berlaku juga untuk gambar roda gigi yang berpasangan gambar bentuk gambarnya ataupun garis ars berlaku juga untuk yang berpasangan tapi disini ada beberapa catatan yang pertama dalam gambar potongan kita bisa lihat ini gambar potongannya dalam gambar potongan dalam gambar potongan depan ini kan ketika kita potong terus disajikan di sebelah sini harus dipilih salah satu gigi tertutup oleh gigi yang lainnya nah ini tertutup oleh gigi yang lainnya kayak gitu ya dengan demikian kepala gigi yang tertutup digambar dengan garis putus putus jadi ada garis putus-putusnya dan yang satu lagi dengan garis tebal dan yang satunya lagi dengan garis tebal catatannya berikutnya lagi pada gambar pandangan depan yang tidak dipotong yang tidak dipotong artinya itu ya masing-masing kepala gigi digambar dengan garis tebal jadi masing-masing giginya digaris secara tebal nah disini diperlihatkan pasangan roda gigi lurus dalam gambar potongan dan ini adalah gambar roda gigi lurus dalam gambar pandangan jadi dalam bentuk pandangannya jadi seperti ini jadi gambarnya terlihat garis-garis tebal berikutnya yang perpasangan berikutnya adalah pasangan roda gigi cacing roda gigi cacing terus roda gigi kerucut terus pasangan roda gigi dengan batang tinggi terus pasangan roda gigi dalam nah itu adalah bagaimana cara memberikan penggambaran terhadap pasangan roda gigi yang ini adalah pasangan roda gigi cacing untuk cacing mulai dari potongan awal seperti ini terus pandangan pandangan depan ini seperti ini dijelaskan ini gambar gambar dua dimensi secara penting terus berikutnya adalah kalau seumpama data roda giginya tidak diberikan maka dalam sebuah gambar tidak diberikan maka boleh ditampilkan dalam bentuk tabel data roda gigi jadi data roda gigi yang tidak dapat ditunjukkan pada gambar disajikan dalam sebuah tabel data roda gigi perincian data dalam tabel untuk suatu jenis roda gigi berbeda-beda dengan jenis roda gigi lainnya disini dicontohkan adalah yang pertama yang ini adalah roda gigi silinder kalau kita lihat tabelnya data yang pertama adalah tabel roda gigi berarti keterangan atau diisi dengan jenis roda gigi silinder maksudnya di sini ada gigi lurus miring atau yang panah terus diisi berikutnya adalah jumlah giginya berapa atau nilai z berapa terus modul modulnya disini namanya m itu berapa terus profil pahat potongan profil pahat potongan disini ada normalisasi sama sudut tekan nah normalisasi kita bisa menggunakan standarnya di untuk sudut tekannya alfanya disini ketentuannya ada 20 derajat sedangkan sudut gigi atau betanya disini dikasih keterangan untuk roda gigi lurus sudut gigi betanya itu adalah 0 karena dia lurus terus untuk arah gigi nah disini keterangan untuk roda gigi miring atau panah diisi kiri kanan ya karena dia ada arahnya atau panah sedangkan untuk roda gigi lurus diisi kosong karena dia tidak ada arahnya cuma satu untuk diameter lingkaran jarak atau D disini keterangannya adalah 140 faktor penggeseran profil atau X jarak sumber poros A itu ada 560 plus minus 0,055 sedangkan untuk tinggi gigi atau H itu 22,5 untuk tebal gigi S nya itu adalah 5 nah semua kesatuan disini adalah dengan menggunakan milimeter nah tampil ini dapat juga digunakan untuk roda gigi miring silang hanya perlu ditambahkan satu baris untuk data sudut antara poros jadi sudut antara poros diberikan kalau disini kan tidak ada karena dia nilainya adalah 0 0 derajat yang berikutnya adalah roda gigi kerucut nah kalau untuk roda gigi kerucut nah kita lihat disini jumlah gigi atau Z nya disini ada 46 untuk modul nya itu atau M yaitu adalah 5 untuk profil pat memotongan normalisasi sama sudut tekan untuk normalisasi N 5 29 1 terus untuk sudut tekan itu ada 20 derajat terus diameter di kanan jarak yang D yang D yang jarak itu ada 230 nah untuk sudut kerucut jaraknya atau do nya ini sudut itu adalah 71 derajat 56 apa namanya second gitu ya minute yang second kayak gitu ya ini untuk menunjukkan lintang dintang daripada sudut kerucut nya terus panjang kerucut atau R nya panjang kerucut dari titik awal sampai sini itu adalah 120 960 untuk sudut kaki kerucut atau low V nya itu 60 derajat terus faktor pergeseran profilnya X disini tidak ada ya untuk faktor pergeseran profil tidak ada sudut poros nya itu 90 derajat 90 derajat plus minus 0,1 ini untuk sudut yang terhadap sudut terus ketelitian normalisasinya tidak ada untuk kelasnya itu sedang untuk tinggi untuk tinggi hanya disini tidak diberitakan nah untuk tebal giginya S itu adalah 7,78 minimum nya 0,80 atau 0,190 nah disini ada sebuah catatan untuk rodo yang kucut langkung spiral tebal ini ditambahkan keterangan lain yang pertama modul keliling modul keliling atau MT yang kedua adalah modul normal atau MN yang ketiga adalah sudut gigi atau beta yang keempat adalah arah gigi kiri atau kanan jadi ditentukan arah gigi kerucutnya ini adalah ke kiri atau ke kanan dia berbutarnya terus yang kelima adalah koreksi sudut kerucut jadi sudut kerucut itu berapa koreksinya gambar berikutnya adalah gambar gigi cacing untuk gambar roda gigi cacing tabel yang diberikan seperti ini sama ya ada jumlah gigi modul terus profil pahat pemotongan disini menggunakan normalisasinya adalah G jepan internasional standart ya jepan internasional standart terus sudut tekan nya 20 derajat arah gigi ke kanan kayak gitu berarti arah giginya 20 derajat kanan yang betul dengan jarak nya 88 faktor pergeseran profil X jarak porus A kisaran ini T terus sudut kisar kisarannya 30 derajat 54 menit sudut kisarannya terus tingginya itu adalah 13,54 atau minit A nya disini tidak ada kekeningan untuk normalisasi sama kelasnya sama tebal giginya berikutnya adalah roda gigi cacing roda gigi cacing juga data-datanya sama ya dalam memberikan data-roda ada nilai Z ada nilai MS ada sudut tekan atau alfanya terus arah arahnya juga diberikan sampai dengan tebal giginya bantalan gelinding atau bearing pada dasarnya digambar menurut aturan dan standar gambar biasa tapi untuk kepentingan praktis misalnya pada gambar susunan atau gambar bagan ini bantalan gelinding dapat digambar secara sederhana yang dijelaskan dengan nomor bantalan nanti kita jelaskan nomor bantalan menjelaskan tentang jenis bantalan dimensi toleransi kelonggaran dan penunjukan lainnya yang penting penunjukan lainnya yang penting kita lihat nah nomor bantalan gelinding uratan penombor bantalan gelinding telah disandar disajukan secara internasional jadi kalau dari internasional berarti bantalan gelinding yang di suatu negeri dengan negeri yang lain kalau sudah di standar bentuknya sama nomor dasar bantalan terdiri atas nomor seri dan nomor referensi disini ada awalan menunjukkan bagian-bagian yang berikutnya adalah nomor dasarnya disini nomor dasar disini ada nomor seri sama nomor referensi dan yang akhir menunjukkan karakteristik bantalan yang berhubungan dengan bentuk penyekat sangkar pengisah dimensi atau oransi bentuk kelonggaran pelakuan panas dan lain-lain nah ini yang akhirnya nah kita lihat contoh penjelasan disini adalah penjelasan nomor bantalan kita bisa lihat disini ada bantalannya ini keterangannya 6208 ZR titik C3 atau gini 6208 ZR titik C3 nah disini penomornya yang ditunjukkan gambar memberikan keterangan sebagai berikut nah 62 itu adalah nomor seri bantalannya ya jadi 62 ini ini adalah seri daripada bantalannya berikutnya adalah jenis bantalan bantalan belinding arut dalam jadi bantalan belinding arut dalam nah untuk diameter serinya itu adalah 0 terus lebar serinya ini keterangan keduanya ya itu adalah 1 terus diameter lubangnya itu 8 x 5 sama dengan 40 meter terus diameter luarnya ini itu adalah 68 8 mm lebar bantalan itu adalah 15 mm dan untuk ZR ini adalah keterangan bantalan memiliki 1 buah shield jadi dalam sini ada shieldnya cuma 1 lubangnya terus C3 C3 disini adalah kelonggaran lebih besar dari standar atau umum berikutnya adalah ketelitian atau toleransi bantalan kelas standar atau umum yang terakhir atau keterangan terakhirnya ya nah disini juga dijelaskan tentang penyederhanaan gambar bantalan glinding kita lihat dari tabel disini itu adalah yang pertama adalah bantalan glinding disini dijelaskan umum bila ada jenis bantalan tidak perlu diperhatikan atau belum diketahui kayak begitu ya atau belum diketahui jadi disini ada 1.1 1.2 terus keterangan sampai dengan 3.9 terus disini ada bantalan glinding alur dalam terus bantalan glinding kontak sudut bentuknya berbeda terus bantalan glinding mapan sendiri disini kalau kita perhatikan roll ini ada 2 terus berikutnya disini nj n n t n n n disini adalah bantaran glinding roll bentuknya ada roll gini jadi panjang bulat jadi bentuk roll dari yang satu bentuk ini ada juga yang dua terus sampai dengan 3.9 bentuk bentuknya ini adalah sumber daripada satu gambar anda bisa lihat beberapa saya ambilkan sampel daripada bantalan bantalan itu sendiri supaya kita ada gambaran berikutnya adalah penyedaran gambar bantalan glinding disini disini adalah bantalan glinding jarum bentuknya otomatis disini bentuknya seperti jarum penomoran ini ada na sama rna terus bantalan glinding kerucut nah untuk kerucut anda perhatikan ini dia mempunyai kemiringan kemiringan tertentu terus ada bantalan glinding roll mapan sendiri ini ada dua roll terus bantalan glinding axial tunggal dan ganda untuk axial itu ada tunggal dan ganda jadi gambar volt disini ada satu kalau yang ganda ada dua dalam satu rumah ini terus bantalan glinding tall ini yang 1.16 berikutnya bantalan glinding arun dalam terus sampai dengan 3.16 juga bentuk-bentuk ini nah kalau disini kita perhatikan ini adalah gambar mempunyai suatu contoh penggambaran beberapa bantalan beberapa bantalan disini beberapa bantalan yang digambar secara bagan jadi dibentuk secara bagan seperti ini dalam satu gambaran susunan dalam bentuk gambaran susunan ada motornya ada mesin A sama mesin B terus ini bagan ini memperlihatkan bagaimana bantalan glinding disusun gambar gambar kulir gambar transmisi rudah gigi transmisi harusnya saya tidak memberikan gambar saya sebenarnya mengunjukkan disini kalau ada beberapa bantalan yang digunakan dari sharp terhadap bantalan itu sendiri di sini ada gambar apa namanya roda gigi jadi ini sedikit diabaikan untuk gambar yang di sebelah nah berikutnya adalah gambar bagian-bagian dari bearing jadi kalau kita lihat ini adalah gambar secara putuh yang sudah di asam beli secara keseluruhan kalau kita buka bagian-bagian yang pertama yang disini ini adalah seal seal yang menutupi diantara rodanya terus yang berikutnya yang ini yang diameter bagian luarnya ini adalah outing ring dari bearing yang bulat-bulat seperti ini ini adalah roaring sebutnya roaring seperti bola-bola emang bentuknya bola seperti itu terus yang berikutnya ini sebagai penyangga bolanya disebut dengan change berikutnya adalah diameter bagian dalam ini menutup daripada antara rolling element change ini adalah inner bearing nanti disatukan disini terus ditutup kembali dengan seal di sini ada dua di kiri nah ada pun fungsi bantalan atau bearing yang pertama itu adalah untuk mengurangi koefisien gesek antara as dan rumahnya jadi koefisien gesek itu sering terjadi dengan adanya bearing ini mengurangi koefisien gesek nya terus menjadikan as dan rumahnya tidak aus karena tidak bergesekan langsung tetapi melalui bearing bearing inilah yang menahan sehingga putaran daripada asnya itu lebih baik lebih bagus terus fungsi berikutnya adalah mempermudah maintenance peralatan yang berputar jadi lebih mudah untuk kita maintenance ketimbang kita melakukan pembuatan sendiri terus mempermudah biaya pembuatan as pembuatan asnya artinya artinya di sini tidak perlu dibuat dari bahan berkualitas tinggi artinya kalau kita membuat sebuah konstruksi bearing dengan as kita bisa menggunakan bahan-bahan yang lain tidak perlu memiliki kualitas tinggi contoh mungkin kita bisa menggunakan sebagai as itu adalah omunium terus menjadikan alat yang berputar atau anfidati ini dan mengurangi waktu perawatan itu adalah fungsi daripada bantalan bearing berikutnya adalah jenis-jenis bantalan kita perhatikan di sini jenis bantalan yang pertama itu disebut dengan single row groove ball bearing nah anda perhatikan gambar di sini ini gambarnya dibilang bearing ini mempunyai arut dalam pada cincinnya jadi dia mempunyai arut dalam pada cincinnya karena memberikan arut alur jenis ini mempunyai kapasitas dapat menahan beban secara ideal secara ideal di sini pada daerah yang radial dan aksial maksudnya aksial di sini yang radial dulu adalah beban yang tegak lurus jadi dia menegiskan beban yang tegak lurus dan yang aksial ini adalah beban yang searah sumbu porosnya jadi sumbu porosnya dia kemana nah itu sesuai dengan aksialnya berikutnya adalah yang kedua double row self erigening ball bearing nah gambarnya seperti ini jadi double row jadi ada dua row terus ada dua ball bearing nah jenis ini mempunyai dua baris bola jadi ada dua baris bola disini lihat kanan-kirinya masing-masing baris mempunyai alur sendiri-sendiri alur dalam ini dia punya alurnya sendiri-sendiri pada cincin bagian dalam pada umumnya terdapat alur bola pada cincin alurnya jadi ada alur bola dan cincin alurnya cincin bagian dalam mampu bergerak sendiri untuk menyesuaikan posisinya kelebihan jenis ini yaitu dapat mengatasi masalah poros yang kurang sebaris jadi kita bisa menggunakan double row self-levening ball bearing ini supaya rata gitu ya sebaris dengan kondisi si asnya itu sendiri yang ketiga itu adalah single row angular contact ball bearing nah kita bisa lihat gambarnya seperti ini ini single row angular contact ball bearing ini pengikatnya ada di barangan dalaman sini tadi kan dari samping kalau ini barangan berdasarkan kondisi jenis ini ideal untuk berban radial bearing ini biasanya dipasang dengan bearing lainnya jadi ini bisa dipasang dengan bearing jenis lainnya baik itu berpasangan secara paralel maupun bertolak belakang jadi mau dia paralel terus ya atau bertolak belakang sehingga mampu untuk menahan beban aksial jadi ini untuk beban radial semaksian dia mampu untuk digunakan berikutnya adalah double row angular contact ball bearing anda lihat disini jenis ini dapat menahan beban radial juga dapat menahan beban aksial dalam arah dua dalam dua arah ya maksudnya secara kontruksi jenis ini dapat menahan beban torsi bisa menahan beban torsi jadi ini juga digunakan untuk mengganti dua buah bearing jika ruangan yang tersedia tidak mencukupi jadi kalau kita ruangannya tidak mencukupi dan kita menutupkan bearing dua maka kita bisa gunakan yang disini aja double row angular contact ball bearing cukup dengan satu tapi dia kekuatannya dua daripada bearing yang satu berikutnya berikutnya adalah yang kelima double row barrel barrel bearing nah bearing ini mempunyai dua barisan elemen roller yang pada umumnya mempunyai albentuk bola ya bentuk albentuk bola pada cincin luarnya nah jenis ini mempunyai kapasitas beban radial yang besar sehingga ideal untuk menahan beban menkejut jadi beban-bebannya tiba-tiba nah ini cucungnya untuk yang digunakan adalah double row barrel bearing seperti ini yang cucung untuk digunakan berikutnya adalah yang ke enam single row cylindrical bearing untuk konstruksi gambarnya seperti ini jenis ini mempunyai dua alur ada dua alur pada satu cincin yang biasanya terpisah jadi ada dua alur alurnya terpisah efek dari pemisian ini cincin dapat beriraksia dan mengikuti cincin yang lain hal ini merupakan suatu keuntungan karena apabila bearing harus mengalami perubahan bentuk ada temperatur maka cincin akan dengan mudah menyesuaikan posisinya karena ada jarak jadi jenis ini mempunyai kapasitas beban radial yang besar mempunyai kapasitas radial yang besar pula dan juga cocok untuk kecepatan tinggi nah ini cocok digunakan untuk kecepatan kecepatan yang tinggi berikutnya adalah yang ketujuh ini adalah tapered roller bearing ini bentuk seperti kerucut seperti kerucut dilihat dari konstruksinya jenis ini ideal untuk beban axil maupun radiat jenis ini dapat dipisah jadi bisa dipisahkan dimana cincin dalamnya dipasang bersamaan dengan rollnya dan cincin luarnya terpisah ini bisa ditempatkan kepada bantalan yang lainnya jadi bisa dicopet terus kita bisa plug in di dalamnya ini sangat cocok kalau kita mau bikin sebuah konstruksi untuk sebuah ax yang axnya tersebut dia memiliki sumbu arah putaran tertentu yang tiba-tiba kita bisa menggunakan tabat roll bearing ini sangat cocok jadi ini roll bearing yang ada di sini juga ketika dia menerima beban beban putar ataupun beban axil yang ada di sini itu si ball bearing itu seperti ada pairnya jadi dia bisa menyesuaikan yang berikutnya adalah yang ke-8 ini adalah Single Direction Truth Ball Bearing bearing ini hanya cocok untuk menahan beban axil saja dalam satu arah elemennya dapat dipisahkan sehingga mudah dilakukan pemasangan beban axil minimum dapat ditahan tergantung dari kecepatannya ini sangat sensitif terhadap tidak sebarisan terus terhadap perubahnya ini yang ke-8 ada Single Direction Truth Ball Bearing yang selanjutnya yang ke-9 itu adalah Double Direction Truth Ball Bearing nah Double Direction berarti dia memiliki dua buah arah gitu ya bearing ball bearingnya juga memiliki dua gitu ya jadi kalau kita lihat konstruksinya ini gambarnya bearing ini bearing jenis ini dapat diberi beban axil dalam dua arah bagian-bagian bagiannya pun juga dapat dipisahkan sehingga mudah dibongkar dan dipasang jadi ini bisa dibongkar pasang ya untuk arahnya dia bisa apa namanya bisa dua arah bisa lepanan ayah ini ke kiri ya baik untuk pertemuan kita hari ini untuk penyederhanan gambar sampai disini dari materi yang saya dapat sampaikan untuk gambar roda gigi dan bantelan gelindung terima kasih banyak kata partisipasinya dari saya cukup sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh